Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama Bapak Andri Cahipurnomo MPD, dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu di pertemuan pertama kita akan membahas apa sih yang akan dibahas secara umum, secara general yaitu tentang manajemen. Sebelum kita mulai, marilah kita kaji terlebih dahulu. Secara definitif manajemen itu bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya bahwa manajemen itu merupakan salah satu wadah untuk kita berdaya upaya untuk bisa merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta juga mengusahakan kemampuan kinerja yang bisa kita gali dari sumber daya yang kita miliki itu sendiri. Contoh kecilnya ya, pada saat kita masih duduk di bangku sekolah, kita sudah mengikuti yang namanya organisasi, baik itu organisasi siswa yang internal dari sekolah maupun ada organisasi ekstra kurikuler. Ada yang kita mengikuti yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, ada juga pramuka dan lain sebagainya. Oke, apa sih yang menjadi titik utama di dalam manajemen itu? Kita mengenal istilah yang namanya POAC atau POAP, apa itu POAP? Kita berdasarkan satu-satu, yang pertama P, P itu adalah planning, artinya perencanaan. Oke, yang kedua adalah O-nya yaitu organisasi atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Yang keempat, C-nya itu controlling atau pengawasan. Oke, kita berdasarkan satu-satu. Yang pertama, planning. Bagaimana merencanakan suatu kerja di dalam suatu organisasi merupakan kewajiban kita bersama. Tapi puncaknya atau tataran tertingginya yaitu seorang manajer. Bagaimana cara merencanakan kerja yang efektif, efisien, dan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, baik itu karyawan, pekerja di dalam suatu perusahaan itu sendiri atau instansinya. Bagaimana untuk mencapai tujuan yang efektif, bisa dilihat bahwa suatu pekerjaan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jangankan bekerja. Kita hidup di dunia ini pun pasti tergantung dari orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Kita hidup di tengah hutan pun pasti membutuhkan yang namanya bantuan. Jadi, proses perencanaan itu perlu dikembangkan atau disosialisasikan oleh semua aparatur di instansi atau di perusahaan tersebut untuk bisa menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini, kita bisa melihat bahwa di dalam suatu tim, di pekerjaan itu tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Yang A, B, C, dan D itu harus satu tujuan untuk membangun organisasi. Tidak mungkin jalan masing-masing. Kalau terjadi misalkan jalan masing-masing, yang A ingin ke kanan, yang B ingin ke kiri, yang A ingin maju, yang B ingin mundur, pasti akan terjadi kekacauan di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana cara manajer ini bisa membagi tugas secara tepat? Yang namanya, kalau kita sudah belajar di perkulian itu bagaimana cara membagi kelompok, bagaimana dosen bisa membagi mahasiswanya di kelompok-kelompokan untuk mengerjakan tugas. Jadi, skill atau kemampuan dari seorang, baik itu pegawai, baik itu siswa, mahasiswa, itu dilihat dari kerja sendiri dan kerja kelompok. Tim individu maupun secara tim. Khusus untuk yang organisasi ini, bagaimana cara seorang pimpinan atau manajer bisa membagi tugasnya secara baik di dalam suatu perusahaan ataupun instansi yang terbaik. Yang ketiga yaitu actuating, yaitu pelaksanaan, bagaimana sih cara pelaksanaan pekerjaan yang baik itu. Sebelum di tataran manajemen atau sebelum dilaksanakan pekerjaan itu pasti ada yang namanya briefing atau ada yang namanya checking terlebih dahulu sebelum mulai pekerjaan. Minimal malah kita memulai pekerjaan itu berdoa secara khusyuh untuk bisa terselenggaran pekerjaan secara baik dan tidak ada halangan sedikitpun. Yang keempat, yang terakhir yaitu controlling, artinya pengawasannya. Ini salah satu juga tugas utama seorang manajer ya. Bagaimana selain bisa mengelola anak buahnya ya di lapangan atau di perusahaan, dia juga bisa mengawasi perjalannya pekerjaan itu. Tidak hanya dia duduk manis di ruangan, tapi dia bisa mengawasi. Bagaimana cara bekerja dengan baik, bagaimana dia bekerja secara individu, secara tim, bagaimana di luar dari perusahaan itu bisa bekerja, bisa bersosialisasi dengan teman sejawatnya. Itu bisa dilihat dari poin yang keempat yaitu controlling. Siapa saja sih sekarang yang membutuhkan manajemen? Yang kita ketahui mungkin di benak kita sasaran manajemen itu hanya perusahaan bisnis atau hanya instansi, hanya tataran pendidikan gitu. Tetapi yang membutuhkan manajemen itu tidak hanya dalam lingkup tersebut, Tapi juga semua kegiatan di dalam kehidupan ini kalau tidak dimanajemen dengan baik, ya tidak ada manajemennya pasti akan kacau. Lalu alasan apa saja sih yang kita butuhkan untuk manajemen ini? Kenapa kita harus membutuhkan adanya manajemen? Yang pertama, manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan juga tujuan pribadi. Yang utama adalah kita bisa mencapai tujuan organisasi dulu ya di atas tujuan pribadi. Kalau misalkan mengutamakan tujuan pribadi, maka bisa didapatkan bahwa itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Kalau tujuan yang diambil malah tujuan pribadi, yang menguntungkan pribadi, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, disini dibutuhkan manajemen untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dengan pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Pada mulanya memang di tataran manajemen ini biasanya ada persaingan gitu. Ya persaingan baik itu di internal maupun di eksternal. Di internal, antara karyawan dengan karyawan, antara mungkin pimpinan dengan pimpinan. Kalau di eksternalnya mungkin dari perusahaan ke perusahaan, dia punya tujuan masing-masing dan punya goalnya masing-masing gitu kan. Punya ketercapaian yang beda-beda. Jangan disamakan misalkan dengan dari individu misalkan. Saya, jangan kan kita ke perusahaan lebih jauh, kita individu sendiri aja misalkan. Tujuan kalian untuk kuliah, ya pasti beda-beda ya. Ada yang, saya kuliah untuk selain menambah ilmu untuk nanti lanjut tes dua. Saya kuliah untuk, ya goalnya nanti akan bekerja. Saya kuliah untuk menambah keilmuan, nanti saya akan melanjutkan lagi dengan perkulian itu. Bidang-bidang yang lain saya ingin tempuh semua gitu. Jadi status saya nanti akan banyak. Ada yang seperti itu, ada yang tujuan saya kuliah disuruh orang tua. Tujuan saya kuliah disuruh teman dan sebagainya. Itu kan dari sisi individu aja kita bisa melihat tujuan seorang itu beda-beda apalagi di organisasi. Nah, dengan masa seperti saat ini ya, apalagi di masa transisi dari pandemi akan menuju new normal yang sekarang sudah kita lalui, bahwa pasti setiap instansi, perusahaan dan sebagainya itu tujuan awalnya ada sedikit perubahan mungkin ya. Yang tadinya, goalnya itu ya semua karyawan akan bisa mendapatkan tunjangan lebih di akhir atau misalkan akan mendapatkan insentif tambahan karena ada pandemi ini, ada beberapa yang kebijakan itu di luar dugaan ya. Tak ada yang merumahkan, tak ada yang WFH, ada yang kerja di rumah, ada yang separuh kerja, ada yang pagi, ada yang siang dan sebagainya itu juga perusahaan punya kebijakan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Efektivitas dan efisiensi itu dapat dilihat dari sisi bagaimana sih suatu perusahaan ini dapat mengakomodir kebutuhan di pasar, kebutuhan di lapangan gitu. Jadi pada dasarnya suatu perusahaan ini tidak mungkin berdiri tanpa melihat peluang gitu. Ada peluang sasaran di lapangan untuk bisa kita ambil target marketingnya apa gitu. Oke, yang selanjutnya, poin dari pemahaman mengapa kita memerlukan manajemen adalah tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia. Akan menjadi sulit yang akan dicapai atau tujuan yang akan dimuarakan setelahnya. Jadi manajemen itu perlu kesungguhan dari semua pihak, semua lapisan ya, baik dari tataran level terendah sampai tertinggi. Sama seperti pemerintahan gitu kan. Kita lihat bahwa sekarang ini pemerintahan seperti tidak, apa ya, tataran tidak sinkron gitu. Ya antara yang pemerintahan atas sampai level ke bawah, bahkan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Nah itu berarti ada yang salah apanya, pasti yang salah manajemen. Entah manajemen dari pusat ataupun juga komunikasi dari bawah ke pusat. Berarti apa yang harus diluruskan ya, berarti luruskan adalah komunikasi. Rihal komunikasi ini juga sangat penting gitu, komunikasi yang intens dari presiden ke menteri, menteri ke kepala daerah, kepala daerah lalu juga ke masyarakat itu harus seiring sejalan gitu. Jangan sampai tiba-tiba langsung presiden membuat kebijakan tanpa ada mengundang dari kepala daerah dulu atau kepala daerah membuat kebijakan tanpa konsultasi ke presiden. Nah itu pun tidak diperkenankan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kendala ya berarti ada yang bermasalah ya di tataran manajemen. Oke selanjutnya. Lalu ada faktor penting yang menjadi pertimbangan perencanaan, suatu perencanaan di dalam manajemen itu berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan atau tidak ada hambatan yang berarti di saat pelaksanaan. Yang pertama itu yang ketika kita kenal dengan istilah smart. Yang pertama S-nya itu adalah spesifik. Spesifik itu diartikan sebagai perencanaannya itu jelas maksud dan tujuan. Jadi semua yang direncanakan baik itu oleh pimpinan ataupun suatu pimpinan negara, kemudian perusahaan, stasi dan sebagainya itu tujuannya jelas. Ada goal yang diambil di akhir gitu. Tidak hanya awang-awang aja gitu. Yang kedua yaitu measurable atau diartikan sebagai program kerja yang direncanakan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setiap perusahaan itu pasti memiliki program kerja. Bahkan di tataran universitas atau organisasi lah, jangan jauh-jauh. Itu pasti memiliki yang namanya proker atau program kerja. Suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki proker yang jelas. proker kerja yang jelas. Butuh semua elemen yang bisa mengelola organisasi itu dalam tataran yang baik, menggunakan program kerja yang baik, menggunakan asesmen yang baik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu realistik. Yang dapat di sini diartikan sebagai pencapaian yang pasti, tidak menjadi bias atau aman-aman. Yang keempat, realistik. Yaitu sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Jadi, kalau misalkan poin dari R ini atau realistik ini, kita memiliki sumber daya yang pas-pasan, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang besar, kita akan lebih bekerja keras. Kecuali kita merekrut kembali sumber daya dari luar. Jadi, biasanya tugas dari, kalau di perusahaan itu yang namanya ARD, resource development, atau kalau di media itu talentnya. Talentnya yang bisa mengembangkan potensi luar ataupun mengembangkan yang sudah ada di internal sendiri. Yang terakhir yaitu time atau waktunya. Setiap perencanaan itu pasti ada masa waktunya. Kita program kerja atau broker itu juga ada targetnya. Secara mingguan, secara bulanan, secara tahunan. Bahkan kalau di sekolah atau di peruburan tinggi itu, ada evaluasi tengah semester dan juga ada evaluasi akhir semester UTS atau UAS. Nah, itu selalu ada evaluasi. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak mengetahui sampai mana sih kesuksesan kita menjalankan perkuliahan. Sampai mana sih kesuksesan kita atau kemampuan kita bisa diukur sejauh mana di dalam pekerjaan. Nah, itu per minggu atau per bulan atau per tahun. Nah, lalu efisien dan efektivitas itu juga bisa kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil contoh bahwa semua yang tidak membuat kita itu ribet, yang tidak membuat kita sulit, mempersulit diri. Seperti halnya kita memiliki hobi, hobi yang bakat atau hobi terpendam, tapi kita bingung menyalurkannya. Seperti halnya kita bisa main sepak bola atau kita bisa main futsal. Kita tidak perlu membeli lapangan futsal itu, kita tidak perlu membuat lapangan futsal, kita tidak perlu ingin main bulu tangki, tapi kita cukup menyewanya. Tapi kita hanya bisa mengambil yang sisi efisiennya saja. Tidak perlu kita hal yang terlalu besar kita inginkan, tapi tujuannya ya ingin bermain. Jadi perlu keselarasan antara maksud dan tujuan kita yang ingin mencapai. Oke, selanjutnya fungsi manajemen yang menjadi salah satu juga faktor penting di dalam kita dalam kehidupan bermasyarakat maupun juga kehidupan di perusahaan dan di sekolah maupun di lataran perguruan tinggi. Fungsi manajemen di sini bisa meliputi berbagai jenis pekerjaannya. Dapat digolongkan yaitu dalam hal fungsi administratif. Semua yang berkaitan dengan fungsi administratif itu pasti juga perlu manajemen yang baik. Kalau di sekolah atau di universitas kita mengenal yang namanya tata usaha, atau kalau misalkan di sini namanya RPU. Jadi semua yang berkaitan dengan administratif diurus di bagian itu. Jadi kalau misalkan ada kendala apapun yang berkaitan dengan perkuliahan, kita harus bisa tahu juga tujuan kita menanyakan hal manajemen itu di mana. Jangan kita misalkan bermasalah dengan uang kuliah misalkan. Kita nanyanya langsung ke atas. Ya mungkin tidak langsung menjudge itu salah, tapi juga harusnya sesuai dengan posisi manajemen yang benar. Kita menanyakan hal yang seperti itu. Oke, di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan apa itu POAP atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama ada Josh R. Terry. Yang kedua ada Alan Louis E. Dan yang ketiga ada Luther Bullick. Selain kita mengenal POAP atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, lalu juga bisa kita mendapatkan penjelasan lain dari pembahasan manajemen ini. yaitu adanya penambahan di poin lain yaitu tentang Staff Staffing atau Penyusunan Personalia, yang selanjutnya leading atau pengarahan, dan faktor yang menunjang lain yaitu adanya controlling juga. Nah, apa sih yang membedakan antara POAP dengan pembahasan yang ini ya? Oke, yang poin lain yaitu tentang Staffing. Apa itu Staffing? Staffing itu adalah Penyusunan Personalia. Adalah penarikan atau secara rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan serta penempatan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja serta menguntungkan secara produktivitas. Jadi, setiap karyawan atau setiap pekerja itu juga perlu yang namanya pengembangan diri. Tidak dia hanya bekerja di bidangnya itu saja, tapi juga perlu pengembangan diri. Kalau di lembaga lain, misalkan di pendidikan ataupun di perguruan tinggi, yaitu adanya deklat atau adanya pengembangan pendidikan secara kilat. Biasanya dilakukan tiga bulan atau sampai enam bulan. Selanjutnya, adanya leading atau pengarahan. Di sini bisa diartikan juga sebagai bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi mentor bagi anak buahnya. Bagaimana membuat karyawan itu nyaman dalam bekerjanya. Melibatkan semua elemen, elemen penting di dalam perusahaan tersebut. Baik secara level terendah, baik dari karyawan sampai ke bagian personal, HRD, dan sebagainya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui beberapa poin tentang tambahan dari POAP itu sendiri, yang adanya tadi staffing dan leading, lalu kita berlanjut kepada apa saja sih yang dikerjakan oleh seorang manager. Selain tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara merencanakan, bagaimana cara mengorganisasikan, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara mengawasi, ada tugas lain dari seorang manager dalam hal bagaimana dia bisa membuat suatu pekerjaan itu menjadi mudah untuk dipahami oleh para karyawannya. Selain itu juga seorang manager itu bisa mempromosikan atau bisa membuat perusahaan yang dia pimpin itu memiliki relasi yang banyak di luar dari perusahaannya. Baik dia bisa berinteraksi secara personal, ataupun bisa bekerja sama, berinvestasi dengan perusahaan lain. Oke selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi tugas dari seorang manager, dan tugas penting yang perlu kita perhatikan juga bahwa seorang manager bisa bekerja menyeimbangkan kemampuan secara pikiran, secara tenaga, secara kemampuan yang dia miliki untuk mengaktualisasikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai salah satu pemimpin di suatu perusahaan. Bukan hanya seorang manager itu pandai bersosialisasi di atas, pandai berinteraksi di atas, tapi juga bisa merampul pekerjanya atau karyawannya dengan baik. Minimal dia bisa menjadi orang tua kedua di pekerjaan, pekerjaan, sama seperti guru, dosen, itu bisa mengayomi, bisa menyenangkan hati muridnya atau mahasiswanya. Sama di perusahaan juga, mampu seorang pemimpin itu mendengarkan kelukesah karyawan, apa saja sih masalah yang terjadi. Tidak meluruh berkaitan dengan pendapatan atau uang, tapi juga dalam hal lain gitu, kenyamanan kerja, ada juga komunikasi yang baik di perusahaan, atau misalkan lingkungan kerjanya mendukung atau enggak, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk nyaman atau tidaknya bekerja di suatu perusahaan. Apalagi bisa merampul yang baik di perusahaan sendiri ataupun di luar dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya, sebagai manajer itu juga harus memiliki skill, ketampilan. Jangan jauh-jauh sebelum kita masuk ke tataran manajer-manajerial. Pada waktu sekolah pun kita pasti sudah mengikuti yang namanya suatu organisasi, fungsi dari kita mengikuti organisasi itu yang melatih diri kita untuk terampil, berorganisasi gitu, yang tujuannya nanti akan hidup di masyarakat dan bekerja. Waktu dulu bapak sekolah itu juga ada yang namanya life skill, itu kecapapan hidup. Seperti halnya kalau sekarang ya itu ekstra kurikuler, tapi lebih kepada bagaimana kita mengembangkan passion kita di dalam sekolah ini, kita menimbulkan passion, kita menimbulkan kesukaan kita tentang apa gitu. Tidak melulu tentang olahraga, tidak melulu tentang kecakapan dari hal komputer atau bahasa, tapi juga bisa dalam bidang lain. Contohnya misalkan kita senang ikut bela diri ya, misalkan ya, kecak silat ataupun taekwondo dan sebagainya. Itu juga salah satu keterampilan yang kita bisa abali dari dalam diri. Atau misalkan kita juga bisa menulis puisi atau misalkan menulis buku, bisa juga dikembangkan dari sejak dini ya. Jadi nanti kalau pas sudah lulus dari sekolah menang atas atau sekolah menang kejuruan, kita tidak bingung lagi untuk menemukan passion dari dalam diri kita. Oke, selanjutnya keterampilan seorang pemimpin atau seorang manajer itu ada 4 poin utama yang harus dimiliki. Yang pertama, secara konseptual. Manajer itu harus memiliki kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Secara personal dia harus bisa mengakomodir kepentingan dalam kegiatan organisasi ini. Misalkan organisasi butuh bantuan pengembangan di dalam sumber daya manusianya, ya berarti harus mengandalkan di kelan. Atau misalkan perlu mengembangkan aspek rohaninya, ya berarti bisa menggelar yang namanya ISQ atau mungkin mendatangkan ustadz dan sebagainya. Itu bisa digunakan menjadi pengembangan di dalam diri seorang manajer. Yang kedua, seorang manajer juga harus memiliki keterampilan kemanusiaan atau human skill. Kemampuan ini digunakan dalam bekerja untuk memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Di dalam diri manusia itu pasti ada kekuatan dan kelemahan. Kita tidak bisa menyumbungkan diri kita, saya tidak memiliki kelemahan, saya semua memiliki keunggulan dalam diri. Tidak bisa seperti itu, pasti seseorang itu ada kelemahan. Bagaimana caranya kelemahan itu bisa dibuat menjadi suatu kelebihan? Bagaimana seorang pemimpin itu membuat pada saat karyawannya itu sedang ada masalah, baik itu secara pribadi atau secara keluarga dan sebagainya, itu bisa membangkitkan kembali. Dengan cara yang memotivasi, memotivasi dengan pendekatan yang lebih intens lagi, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bentuk motivasinya sendiri bisa secara langsung kita datangi, kita tanyakan permasalahannya apa, bisa saling share, ataupun juga kita seorang pemimpin itu bisa juga mengajak seorang karyawan atau seorang pekerja yang sedang bermasalah itu ya refreshing gitu. Dengan cara keluar jalan-jalan keluar sesaat untuk membuat dirinya itu, oh ternyata pimpinan saya ini baik gitu, bisa mengayomi karyawan atau pekerjanya gitu. Nanti di posisi saat ini, di situ dia bisa menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, keterampilan secara administratif atau administration skill. Keterampilan di sini berkaitan dengan sama seperti yang di awal tadi ada yang fungsinya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyusun kepegawaian dan pengawasan serta mengikuti kebijaksanaan prosedur pengelolaan anggaran. Secara administrasi juga seorang pemimpin itu harus tahu keuangan, minimal keuangan dari perusahaan itu sedang ada masalah atau enggak, sehat atau enggak, apa keperluannya tentukan. Ya minimal tahu di tataran itu ya, bahkan sampai sekecil-kecil juga harusnya bisa tahu ATK-nya dan sebagainya, ada yang perlu ditambahkan atau enggak. Kalau di sekolah, bagaimana cara mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah, contohnya, oleh kepala sekolah dan juga dibantu dengan operator sekolah. Yang keempat yaitu kemampuan teknis atau technical skill. Kemampuan ini didukung dengan bagaimana sih cara menggunakan peralatan-peralatan prosedur, teknik, dan bidang tertentu, baik itu dalam hal produksi, penjualan, mesin, akutansi, dan sebagainya. Tentu ini secara umum disesuaikan dengan perusahaan atau tempat dia bekerja ya. Kalau misalkan di pendidikan, berarti bagaimana sih cara mengecek atau menjaga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pendidikan. Berarti bagaimana cara menjaga proyektor dengan baik, bagaimana cara mengecek lab komputer, bagaimana cara mengecek meja kerja dan sebagainya. Itu juga menjadi tandaran teknis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dirinya bisa mengembangkan diri, keterampilannya dalam manajerial. Oke, selanjutnya apa saja sih yang menjadi poin penting di dalam pengembangan manajemen itu? Manajemen sebagai salah satu kebutuhan di dalam kehidupan kita gitu. Kalau misalkan manajemen tidak ada, dapat dibayangkan kacau dunia ini pasti. Jangan kan di dunia, di pemerintahan atau di negara pun juga perlu yang namanya manajemen yang baik. Selanjutnya manajemen itu ternyata selain bisa diartikan sebagai mengatur atau mengelola, memproses dari suatu kegiatan, tapi juga manajemen itu sebagai suatu proses yang bisa dikembangkan dari sisi sumber daya manusianya dan fungsi pokok dari proses manajemennya, lalu tujuan yang akan ditetapkan di akhir dari prosesnya itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang sumber daya dan pokok dari manusianya itu sendiri. Yang pertama ya pasti ada manusia, yaitu man. Yang kedua adalah material atau materinya. Yang ketiga mesin atau mesin. Yang keempat metode atau metode. Yang kelima uang atau money. Dan yang ke enam adalah market saran. Nah itu harus diarahkan menuju fungsi pokok, yaitu proses manajemennya itu sendiri yang tadi kita sudah jelaskan. Adanya planning, adanya actuating, adanya organisasi, dan adanya controlling. Dan muara terakhirnya yaitu goal atau tujuan. Oke, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya yang bisa kita ambil dari pertemuan pertama kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuk oleh daerah selamat menonton.